ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan idola service channel di video kali ini kita akan sharing tentang permasalahan tvlg dengan tipe 32lb550 kerusakan mati lampu indikator hanya gedip-gedip ini ini gedip-gedip ini hanya gedip-gedip tidak mau on ketip-ketip ketip-ketip ya oke langsung saja kita bongkar dulu oke sudah terbuka kita coba dulu kita cek dulu kerusakan seperti ini yang sering saya alami adalah kerusakan yang berasal dari IC chipsetnya kita coba dulu sebentar untuk cek tegangan kalau 1,8 normal ini berarti memang dari IC chipsetnya yang bermasalah ini nanti kita coba kita coba dulu kita coba biasanya langkah pertama kita coba panaskan dulu nah coba kita lepas dulu hanya hangat ya kita coba lepas dulu ini aslinya ini tipe 532ln5100 ini dipasang dari tipe 32lb550 jadi untuk soketnya kita coba langkah pertama sama lubang tunernya sama lubang tunernya juga beda ini saya sudah dapat seperti ini sudah diganti model mainboardnya ada lem bakarnya juga di mesin asli untuk 32ln5100 atau 32lb530 ini ini dipasang di tipe 32lb550 oke kita coba langkah pertama kita panaskan dulu kita peluru dulu gitu ya kita coba dulu oke kita mulai eh kita kasih fluk dulu amtek ini dikit saja ya kita ratakan kita panaskan dulu dari bawah maklum kita tidak punya pre-heater juga seadanya ini kita panaskan dulu dari bawah supaya antara suhu PCB atas dan bawah itu bisa imbang tujuannya apa Biar tidak merusak jalur tidak merusak PCB ini kita panaskan dulu kita flower dulu rata sampai timah bener-bener meleleh oke kita coba ya tunggu sampai timah meleleh ini biasanya eh kalau memang IC nya belum rusak ini masih bisa berhasil oke sudah kita tunggu dingin kita bersihkan dulu bentar selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba pasang dulu mudah-mudahan hasilnya jeling berdasarkan pengalaman kalau IC nya hanya hangat saja kemudian dipakai cara ini biasanya awet itu memang karena dudukan kaki-kaki dan kaki-kaki dari IC memang kurang connect saja itu ya kita coba dulu kita nyalakan lihat ketiknya ah ketiknya normal sudah nyala saudara ya kita intip iya aduh iya berhasil nanti kita coba kita tutup dulu terus nanti kita coba nyalakan ini kita matikan dulu coba nyalakan lagi ya 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 ini video saya ekat dulu nanti setelah kita running tes nanti akan saya sampaikan lagi gimana hasilnya setelah nyala beberapa jam nanti ya kita tutup dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini setelah kita nyalakan lebih dari 3 jam ternyata masih bagus tidak mati-mati lagi oke berarti ini sudah betul-betul fit terima kasih oke